Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu subscribe, like, and share. Ketahuilah bahwasannya, taubat tidak sah kecuali dengan satu, meninggalkan dosa tersebut, yang kedua, menyesali dosa yang telah diperbuat, dan yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulanginya selama hidupnya. Jadi, disini saya akan sedikit keulas tentang taubat, dan yang telah saya baca tadi adalah syarat taubat, sebagaimana yang kita ketahui syarat taubat itu ada tiga, yang pertama, takut debih itu sendiri, yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah kita perbuat, Yang ketiga, memiliki komitmen atau niat, niat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi, orang yang taubat, yang benar-benar taubat itu memiliki beberapa tanda. Salah satunya, Jadi, tanda-tanda taubat orang itu sudah betul adalah lemasnya hati, kemudian... Dia itu banyak nangis, kemudian menertapi sesuatu yang telah disyariatkan atau menjalankan. Nah, sesuai dengan menjalankan sesuatu, setiap sesuatu, sesuai dengan anjuran syariat. Kemudian, tanda-tanda tanda lagi, ketika taubatnya itu sudah betul, taib yang benar-benar taubat, yaitu menjauhi atau hijrah dari teman-teman yang tidak baik, dan tempat-tempat yang juga tidak baik. Jadi, jangan menetapi dosa, yaitu adalah melakukan dosa, kemudian tidak taubat secara langsung. Itu yang dikatakan, isrorul ma'asi. Jadi, dia selalu melakukan dosa dan tidak cepat-cepat untuk bertobat. Dosa ketiga. Wajib bagi setiap mu'min untuk menjauhi maksiat-maksiat, baik maksiat kecil ataupun maksiat yang dosa besar. Sebagai manakah...